Minggu pagi kemarin bikin 40 porsi nasi bok isi rendang daging ayam dan tumis buncis Untuk makan siang bapak-bapak yang lagi kerja bakti Aku mulai masaknya tuh jam 8 pagi Disini aku mau rebus dulu daging ayam kurang lebih 4 kg Direbusnya sampe setengah matang aja ya gengs Nah kalo udah langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Rencana awal daging ayamnya tuh mau digoreng aja Tapi karena di rumah aku punya stok bumbu rendang Jadi daging ayamnya ini mau aku masak dengan bumbu rendang Aku pake 2 bungkus bumbu rendang instan dari rendang gadi Satu bungkus bumbunya ini udah lengkap Jadi kalian gak usah nambahin santan atau perbumbuan lainnya ya gengs Bumbunya ini udah menggunakan lebih dari 10 rempah asli Indonesia Tanpa menggunakan pengawet dan MSG yang pasti tahan selama 1 tahun di suhu ruang Pertama tadi aku masak dengan bumbu rempahnya Kalo udah meresap baru kita masukin minyak kelapa Aku tambahin cabai rawit ya Kalo udah tinggal dimasak kembali sampe bumbunya meresap Super simple gak usah ulek bumbu, gak usah blender bumbu Tinggal dicemplung-ceemplung aja Yang pasti hasil masakannya enak dan bumbunya medok banget gengs By the way untuk bumbu rendangnya Kalian bisa langsung klik keranjang kuning di bawah ya Rendang daging ayamnya udah mateng Lanjut untuk menu kedua ini Aku mau bikin tumis buncis By the way tugas masak kali ini tuh dibagi sama tetangga ya gengs Ada yang belanja, potong-potong cabai, potong-potong sayuran Dan ada yang masak nasi juga Nah kalo aku sendiri tuh bagian masaknya Semua bahan dan perbumbuan udah disiapin sama tetangga Jadi aku tinggal cemplung-ceemplung doang Tumis buncisnya ditambahin wortel dan baso Untuk perbumbuannya biar lebih sedap Selain aku tambahin garam dan penyedap rasa Aku juga tambahin saus tiram gengs Aduk-aduk dan masak kembali sampai tumis buncisnya matang Pokoknya kalo masak besar kayak gini tuh Kalian jangan sampe pelit bumbu ya geng Karena kuncinya tuh di perbumbuannya Rendang daging ayam dan tumis buncisnya udah matang Langsung aja di bawah tetangga buat kita packing Nah ini tetangga juga udah masak nasi Jadi langsung aja kita packing Packingnya estafet biar lebih cepet Jujur kalo masak bareng-bareng kayak gini tuh seru banget geng Sambil ngerumpi, sambil curhat, sambil gib Finally 40 porsi nasi bok isi rendang daging ayam Dan tumis buncisnya sudah selesai kita packing Jadi kerja bakti minggu pagi kemarin tuh Bapak-bapak membersihin got perumahan gengs Karena beberapa got utamanya tuh mampet Jadi harus dibersihin dari sampah dan lumpurnya By the way karena tumis buncisnya tuh Masaknya pas banget untuk 40 porsi Jadi aku mau makan siang pake tribolado dari rendang gadi Ini juga ada di keranjang kuning ya gengs Gak perlu dimasak tinggal dicampur aja pake sambalnya Wah sambalnya tuh melimpa banget guys Jadi triboladonya tuh beneran medok Teri dan kacangnya tuh masih garing dan renyah Sambal baladonya juga gurih pedas Wah jujur sih ini rasanya enak banget guys Apalagi ini makan pake nasi anget Nah karena udah jam 12 siang Bapak-bapak udah mulai istirahat Nasiboknya dibagiin sama pak suami untuk makan siang Oke semua aku mau lanjut dulu Semoga resep kali ini bermanfaat ya Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil